Toko roti milik presenter Ruben Onsu baru-baru ini dikabarkan kemalingan. Ruben Onsu mengatakan bahwa salah satu toko miliknya dibobol oleh maling pada salah se-4 Oktober 2022. Ruben pun tak menyangka jika hal ini menimpa salah satu usahanya. Ruben juga mengatakan ada sejumlah uang dan beberapa barang yang dibobol maling. Ia tak menyangka karena barang-barang tersebut tersimpan di tempat dengan jalur pribadi. Dalam rekaman kamera pemantau, terlihat pelaku masuk ke dalam toko kue milik presenter Ruben Onsu dengan cara merusak kunci pintu. Terus box duit sama box-boxnya diambil. Gak ngerti apa dia udah ngeker apa gimana. Ujar Ruben Onsu dikutip dari tribunews.com. 5 buah laptop, 5 buah ponsel, serta uang tunai sebesar lebih dari 3 juta rupiah dibawa kabur oleh pelaku. Masalahnya data payment semua ada di tab dan handphone itu, kata Ruben. Bukan masalah uangnya, kalau uang bisa dicari, tapi datanya itu, jelasnya. Ruben Onsu pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Selatan. Ia juga mengungkap pelat nomor milik pelaku agar memudahkan pencarian. Ia tadi sudah lapor tinggal tunggu semuanya. Makanya saya upload pelat nomor motornya. Entah motor dia atau minjem, minimal bisa memudahkan untuk mencari pelaku, kata Ruben Onsu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!